Halo IBL fans Balik lagi sama Wadi Pratama Di IBL Talk Kali ini Nanti ada Ini kalian udah tau lah Tadi juga udah di posting sama IBL Bahwa jam 4 tuh kita Bakal live bareng Azarian Praditya Tuh Langsung banyak yang komen Mantap berarti udah nungguin nih dari tadi Ya jadi Apa namanya Kali ini kita Tamunya spesial banget Yaitu salah satu pemain Andalan dari Bima Perkasa Yogyakarta, tepuk tangan dulu dong Gue tambahin sound Efeknya nih Jadi Kali ini tuh Bakal Live sama shooting guard Satu ini dia juga salah satu Team mate gue di ASEAN University Game Kita bareng dapet Emas juga di Kalau gak salah Singapura Kalau gak salah ya Di Singapura kalau gak salah Itu, tepuk tangan Mantap Mana nih Adit nih Jadi Kita bacain dulu ya Sebelumnya Kita bacain Statistiknya musim ini Dan Segala macem ya Banyak banget nih Oke Azarian Praditya Lahir tanggal 15 Juli 92 Umurnya 28 tahun berarti Dengan tinggi badan 181 Dan Berat 76 kilogram Timnya sekarang Seperti kita tahu Bank BPD Bank BPD DIY Bima Perkasa Yogyakarta Dan Dia sekarang Sudah Apa namanya Dia sekarang Berat lu sekarang Udah lo bang Bahwa udah parah nih Sekarang nih Berat gue nih Gapapa Tapi yang penting bahagia Oh iya Tepuk tangan lagi Katanya ada Yang request Tepuk tangan Mana nih Adit nih Kita tungguin aja Eh Kepuk tangan Mantap Itu dia Makanya Terusin dong bang Gustaf Oh udah gak ada bang Ya iya 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 Jadi Sekarang BPD DIY Bima Perkasa aja Sekarang maklum bang Kita Nggak ngikutin banget nih Update-nya nih Ada berapa bersaudara Adit tuh setau gue Dia berdua doang Mantap nih Pertanyaannya nih Dia berdua doang Dia sama adiknya cewek Itu yang gue tau Terus Statistik Azarian Praditya Dia tuh Poin per game nya 14,86 per game Steel per game nya 1,93 Rebound per game nya 4,21 Minit per game nya 29 menit Field goal nya Eh assist nya 3,9 Per game Gitu Bukan feeling ini Ini beneran Mana aditnya nih Azarian Praditya nih Kita cari disini Nah ini Azarian Praditya Oke Let's go adit Oh belum dipencet Kita kasih Mana nih adit nih Ayo adit Let's go adit Jangan malu-malu Nanti ya Jadi hari ini Kita punya 3 segmen Waduh Di mobil Halo Dit Dit Waduh Halo Selamat sore Kakak Adi Adit Adit sudah Live Kita tertanganin dulu Waduh Legend nih Si Adi nih Kangen gue sama lo Ya Banyak yang nangan sama gue Dit Atajar yang Praditya Lagi dimana dit Lagi nyari kolam lah Iya Lagi cari takjil nih Buat buka puasa Sama siapa Kalau boleh tau Sama lo banyak Di keluarga besar Besar sekali Lagi dimana di Jakarta Atau di Jogja Di Jogja Oh di Jogja Iya Nggak boleh mudik ya Sini ya Iya Nggak bisa nih Persiapan Playoff Gue nanya Banyak salah Malu Ini yang Sensitif kan Ada hal yang Sensitif kan Yang pernah Ini ya Kok nggak kenceng ya Suara lo Apa sih Udah Udah kenceng dong Apa Apa yang Gokin Ada beberapa pertanyaan Jadi hari ini Kita ada tiga segmen Dit Terus kita tanya jawab Ada Jawab cepat Sama Sudah situ doang sih Kayanya Dua doang Ternyata Jangan banyak-banyak Kan lo juga udah tau Lu kan di BPJ Sekarang Latihan gak sih Latihan gak sih Sekarang masih belum Masih pemulihan Cedera yang kemarin Tapi tim Tim gimana Jadi belum Persiapan tim Cuman kita Kemarin Habis dari bubble Itu cuman libur Seminggu Habis itu Langsung latihan Jadi sampai sekarang Masih 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 latihan Anak-anak Oh gitu Jadi memang Kita gak ada libur sih Hanya double Kenapa Hanya double Dombol Hanya double Dombol Semoga lah ya Bersyukur aja Pokoknya Aku baru inget Segmen ketiga Ntar kita Bacain Pertanyaan Dari Para Ideal Fans Siap Jadi Nanti Habis ini Kita Tanya jawab dulu Habis itu Jawab Oke Lo kapan Lo gak ada Keinginan Buat main lagi Kok jadi lo yang Interview gue sih Kok jadi gue Kalau gue Kayaknya udah Tapi gak tau lah Ntar Mungkin Mas Kegiatan Di Basket-basket Tuga Kayak gini aja Kan tetep Gue Mengabdi pada IG Ketua Perbasi Ya Kenapa di Disuara lo kok Pelan banget ya Di Nah Coba Sudah belum Nah Sudah 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 Iya Jadi Kegiatan tuh Sekarang udah Dibates-batesin Lo Lo selama Abis Married gitu gak Dih Ngerasa gak Enggak sih Enggak sih Kalau gue udah capek sih Gue mau ini Makanya gue udah gak Kayaknya Kalau misalnya Untuk yang lain Gak aja deh Kalau lo kan masih Lari tuh Gue Iya sih Gue masih Cari kegiatan Di luar Gue masih Biar gak Kalau di rumah Doang juga Bosen kan Dih Sama Sama satu lagi Di rumah doang kan Bosen Jadi ya Gue cari kegiatan Keluar Iya Sama satu lagi Apa ya Gak ada Gue lari doang Gue lari Sepedaan Gitu-gitu aja sih Oh gitu Tapi lo emang lagi Hobi banget ya Ditek Lo ikut komunitas Gitu gak sih Ikut Di Jakarta Gue ada komunitas Selari itu Selari itu Oh ada Ada tuh Lari-lari Di SCBD Temen-temen Apa namanya IBL fans Pada pengen gabung Gimana caranya Ditek Langsung aja Dateng Buka aja Instagramnya Selari.id Biasanya dia Hari minggu Minggu Kalau lagi puasa Gini minggu malem Dia di SCBD Waktu mau buka Itu ada Kalau gak lagi puasa Minggu pagi Jam setengah 6 Itu emang Ada track Ada track Apa namanya Ada yang Emang Ditargetin tuh Misalnya 10 kilo Ada 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 pace-pacenya Ada coach-pacenya Ada coach-nya juga sih Jadi kayak Ada yang kenceng-kenceng Boleh Mau Ada yang Kuat berapa kilo Pace berapa Gitu ada semua disitu Jadi kita sesuaiin aja Sama kemampuan kita Aduh Gue tertarik Iya dong Tertarik Bener Tapi gue kadang Kalau ngeliat Instastory ini Capek Capek sendiri Oke 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 Kemarin gue liat Gue nonton Gue nonton Ini mana Tapi nontonnya Skip-skip gitu kan Karena gue lagi kerja Terus Ini adik Mana Agak main-main Ternyata cedera Cedera Gimana Cedera Ternyata masih dalam Pemulihan nih Sekarang Udah Udah membaik sih Alhamdulillah Udah progresnya Udah membaik Ya semoga ntar Playoff bisa Main sih Tujuannya kan disitu Playoff bisa main Iya tujuannya Sementara ini Biar bisa main di playoff Tapi so far Udah-udah Udah gimana Progresnya Tangan Progresnya Bagus-bagus Udah Ya masih Sakitnya Masih ada Cuman Bisa Masih Ditahan lah Masih Terapi-terapi Terus Gue tiap hari Iya lah Orang Di bubble aja Kangen ditahan Musuh sakit Nggak bisa Itu Itu Bahu kiri Apa Bahu kanan sih Bahu kanan Bahu kanan Depan sini Oh gitu Oh gitu Itu Apa namanya Gampang itu semuanya sebenarnya Gimana Banyak Sekarang banyak Itu Banyak cara semuanya Sudah Jangan Gue tau Oke Dit Kan Berarti Cedera Terus Pasti ya gue tau lah Rasanya Cedera Abis itu Mau playoff nih Gitu Berarti Keganggu banget dong Sama persiapan Iya lah Pasti lah Gue jadi gak bisa ikut Latihan Regulernya tim kan Jadi Pasti Keganggu lah Tapi ya Mau Iya Tapi Apa namanya Lo Terapi kayak gitu-gitu Setiap hari Apa Seminggu berapa kali Tiap hari Tiap hari gue Senin sampai Jumat Gue terapi Tiap hari Tiap hari Sabtu sama Minggu Waktunya untuk Waktunya untuk Istirahat Istirahat Terus Terus Kan Gue ngejar Ngejar bisa main di playoff Makanya Terapinya harus tiap hari Senin sampai Jumat Harus Terus Oh gitu Gokil 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 Tapi gue Gue ngeliat emang Salah satu atlet Di IBL ya Yang masih In shift ya Sampai Sampai latihan Emang kelihatan gitu Lu in shiftnya Pas kemarin ditanding Kelihatan soalnya Gue sering ngeliat Story Haifan kan Haifan ini Apa namanya Reward handles ya Iya Gue sempat latihan sih Iya Sempat latihan Lu Pas kemarin Gue sempat komen dia Lu Dit ngapain sih Capek-capek Iya Tapi ternyata Memang Memang sangat mempengaruhi Performa lu Musim ini Buktinya tuh lu Apa namanya Poin per game lu 14, berapa gitu Dit Dan lu tuh Minute play lu Main banyak nih Gila Tadi gue udah sebutin juga sih 29 menit per game Itu ngaruh banget sih Dit Ke Apa namanya Di persiapan lu Sampai Lu masuk Bubble tuh Itu berasa banget Berasa Kan apalagi kan Waktu awal-awal pandemi Kan semua tim Pada libur kan Termasuk Bima Perkaset juga Kan libur kan itu Kita gak boleh ada latihan Kalo gue Ngikutin libur juga Ya kan Kita sebagai atlet kan Aset-aset kita kan Ya badan kita sendiri kan Jadi ya kita harus Profesional dong Kita harus jaga badan kita Karena kita cari makan disitu Jadi ya Kalo lu masih mau Masih mau Exist terus Di dunia lu Ya Lu harus jaga Kalo menurut gue sih gitu Betul Karena Memang persiapan atlet Selain lu latihan Dan segala macem Makan tuh penting ya Di teh Makan Istirahat Semua penting Ya sekarang kan Semua Kalo gue perhatiin ya Kayak pras tuh Lu liat deh Badannya kurus banget Sekarang Tapi Memang Sebat vegetarian juga kan Kemarin Iya Sebat vegan juga gitu Dan gue ngeliat Banyak pemain Pemain-pemain IBL Sekarang udah Udah melek sama Al itu Jadi menurut gue Ini juga bagus nih Buat IBL fans juga Ini jadi Apa namanya ya Jadi patokan juga nih Pemain IBL tuh ngelakuin Kaya diet Dan lain-lain Untuk menunjang performanya Iya Dan kita Kita bisa lihat sendiri Berapa Statistiknya gimana tuh Udah keliatan banget tuh Lu makan Makan tapi Dietnya tuh Gimana Bisa diceritain gak Temen-temen Gue waktu pandemi Sempat Vegan juga Gue sempet vegan juga Terus Kan gue banyak Ikut lari tuh Kegiatan lari Sepedaan Sempat Sempat kurus banget Kering Akhirnya gue siasatin Senin sampai Jumat Vegan Sabtu Minggu Cidde Gue makan biasa Makan-makan Daging Biasa-biasa lah Ntar Senin sampai Jumat Gue vegan lagi Sampai Masuk persiapan tim Waktu udah boleh latihan Bareng tim Udah mulai intensif Nah itu baru gue kurangin Vegannya Karena Ya kan Susah juga Kalo vegan Di Indonesia Kalo gak punya chef sendiri Kan Agak ribet Gizinya Tapi kurang Iya Karena Kalo di luar negeri Di NBA Banyak yang udah punya chef sendiri ya Kalo di Indonesia memang Kita Masih Makan di mes Dan Ya tapi Makan di mes Sehat-sehat sih sebenernya Cuman memang Harus ada yang Kayak makan malam deh Kita gak bisa Terlalu bergantung sama orang Memang kita harus bikin sendiri Kadang-kadang males juga bikinnya Gue dulu kayak gitu tuh Vegan Cuman pas citing deh Keterusan Keterusan Makanya Susah Susah Atlet profesional tuh Memang Gue ngerasain ya 11 tahun perjalanan gue Gila Susah banget men Jadi atlet tuh gak cuman Lu harus bisa main basketnya Atau main bolanya Segala macem Tapi lu harus emang Di Sisi lain Di kehidupan pribadi Juga lu harus disiplin Lu tidur Lu tidur Kelat-kelatnya dit Gue tidur sekarang Udah gak bisa malam Paling malam Jam 11 gitu Jam 11 itu Gue udah Paling malam itu udah Udah gak bisa Jam 11 biasanya Jam 11 biasanya Ngapain? Jam 11 biasanya dulu Baru Baru bangun kan Sekarang udah Kalau mau ini Mau ini Jam 11 bangun Mau kencing Mau minum Laper kan Biar jam 11 Laper Dan gue kenal lama lu Yoi Oke Liat Kalau Gue ngomongin ya Dari sekian banyak Yang udah lu lewatin Lu gila tahun sih Berkari? Gue udah 9 tahun Udah 9 tahun? 9 tahun nih Ih jila Lu 2000 2000 Berapa ya? Berarti ya? Gue bareng Gue bareng Sama Sipras Oh iya Lu satu Ya lu masih kacupin gue lah Kalau kayak gitu Berarti Iya Iya Siap Siap Berjanda Dari 9 tahun Lu ngeliat Perjalanan karir lu Gimana Dari 9 tahun Gue sih Puas sih Kalau ngeliat Gue Emang ada up and down nya kan Di Tengah-tengah Perjalanan karir gue Cuman ya Gue senengnya bisa Balik lagi ke track Gue Main gue yang seperti apa Itu Itu sih Makanya gue puas sama diri gue sendiri Makanya Gue yakin Gak ada yang Gak mungkin Jadi Kalau lu mau kerja keras Pokoknya intinya Cuman kalau lu punya kemauan Mau kerja keras Mau latih yang Pasti bisa Itu sih Bener Bener Karena gue liat progres lu juga sih Maksudnya Gue kan Ya gue kenal Karena kita Lumayan seumuran nih ya kan Jadi Gue tuh Perhatiin temen-temen gue Yang seumuran juga nih Emang karir-karirnya tuh Lu pernah sempet Down juga kan Cuman lu bisa tau Cara naiknya Itu yang susah tuh Soalnya Kebanyakan Orang selalu ngeratapin Pas dia Lagi jatuh Iya bener Ya gak sih Susah tuh Itu caranya tuh Nah Lu buat Membagi fokus lu Gimana sih Dit Kalau gue waktu itu Memang sempet Depresi juga tuh Kayak misalnya Anjir gue Underbusted Gak masuk-masuk mulu nih Dit Terus Gue lagi Apa namanya Lagi bau banget lah Nah kita kepikiran Terus tuh Padahal satu game doang Nah Lu buat siasatin Pas lu habis main jelek Terus lu biar berpikir positif lagi Apa yang lu lakuin? Kalau gue sih Yang memang habis game Gue sih inget Gata-gata Senior lu juga tuh Si Kak Gandhi dulu Waktu gue masih main di NS Oke Dulu Kak Gandhi dulu Senior gue di NS Kalau tiap kita habis main Kalah Dia selalu bilang ke gue Jangan Jangan Abis game Jangan langsung Dilupain gitu aja Lu harus Ingat-ingat Waktu game lu Apa yang kurang Gini Tapi abis itu Sebatas Lu keluar dari Gor aja Abis itu Lu prepare buat besoknya Gitu Jadi Jangan selesai game Langsung kita lupain Gitu Enggak sih Kita tetap Kalau gue tetap Apa ya Yang tadi kurangnya Gini-gini-gini Tetap di Remind lagi Tapi abis itu Buat Udah balik lagi ke hotel Udah mandi apa Udah Abis itu kita Siap buat besoknya Itu sih Jadi Jangan terlalu Berlarut-larut Gitu sih Kalau menurut gue Benar-benar Kalau bahasa depoknya What happen in the court Steady in the court ya Betul Itu bagus tuh Dari adit Insightnya Jadi Menurut gue Memang Gue pun Sempat ngerasain Maksudnya Gue sampe sedih tuh Main-main Apa namanya Kalau pertandingan Lagi main jelek Segala macem Suka kepikiran Kadang-kadang Gue tuh juga heran Maksudnya Rasanya Rasanya tuh Lama banget Disini Padahal besoknya Di game selanjutnya Itu bagus tuh Insert dari adit Padahal lu Jarang main jelek ya Apa Padahal lu Jarang main jelek ya Aduh Lu suka bener sih Kadang-kadang Bisa jaga adit Adit Nggak Ya Nggak lah deh Gue kadang-kadang Kalo lu gituin Gue salting juga Dikeringatkan Suka gitu deh Bukan kayak gitu deh Orang kan punya pilihan Masing-masing Dan orang punya Lu tahu kan Nggak apa-apa Tau Tau Oke Terus Apa namanya Lu kan Di NSA Terus ke BPJ Lu mandang BPJ Gimana dit Sejauhin ya dit Kalo ntar Gua punya pilihan pribadi Buat BPJ Gua sempet ke Siliwangi dulu Setahun Oh iya Iya kan Nggak ada yang tahu kan Iya iya Nggak ada ya Soalnya gue Soalnya sebenernya udah ada Gue jadi nggak inget Iya Iya bener Siliwangi setahun Habis itu gue ke BPJ Ini udah 3 tahun Dia Ini sih Apa tadi pertanyaan lu Gue lupa Gimana memandang BPJ Musim ini Lu ngeliat Gimana BPJ BPJ Itu gimana BPJ itu ya Tiap tahunnya Itu selalu Pengen ada peningkatan Ya wajarlah Setiap tim pasti gitu kan Pengen ada peningkatan Tapi Yang gue liat Dari Ownernya sendiri Sama manajemen Manajemennya Mereka Nggak Cuman sekedar ngomong Oh iya Tahun depan Kita harus lebih baik Tapi mereka juga ada Usahanya Datangin selatih Contohnya Datangin pelatih Terus datangin pemain-pemain baru Menurut gue Oh yaudah Berarti memang Mereka ngingat Gitu loh Buat bikin Build team ini Buat jadi lebih baik Nah itu kalau udah kayak gitu ya Tugasnya pemain kan Tinggal gimana Kita Kerja keras kita Dilatihan Sama waktu game aja Kita tunjukin Kalau manajemen udah mati-matian Sekarang giliran pemainnya lah Ya 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 Karena harus saling Saling sama-sama ini ya Saling sama-sama Biar berkembang Sama-sama kerja gitu Jadi bagus ya Timnya juga jadi Terus Kan kemarin Kalau gue liat ya Opini gue pribadi Opini gue pribadi nih Sejujurnya Pas lu keluar dari BPJ Gue mikir Aduh siapa lagi BPJ nih Ternyata Lu masih Ternyata lu Musim ini luar biasa Gue liat memang Ya BPJ ya Adit sama Indra Ternyata nongel lagi Satu Samuel 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 Gila gue bilang nih Anak dari mana lagi Tapi Jago gitu Maksudnya Kok bisa Samuel Devin ini kan Nggak terpantau lah Menurut gue juga Juga gak begitu Kenal namanya Kalau misalnya kayak Derrick Derrick Michael Kedengeran ya Nah kalau Si Ini dari mana sih Si Dia tuh Anak Solo Anak Solo Anak Solo Cuman Kuliah di Mana ya Solo itu apa ya Kampusnya UNS bukan sih Kalau gak salah UNS UNS Abis itu dia Sering ikut latihan Di Bima Perkasa Sering ikut latihan Di Bima Perkasa Emang Coach Dave itu Bikin sistem Buat semuanya Bisa main Tapi kalau Kalau gue liat ya tetap Maksudnya Statistik aja Nggak bisa bohong Dit Maksudnya Secara statistik Itu berdua Yang sangat-sangat Berpengaruh Gitu Mungkin Mungkin temen-temen Aib Bisa kasih Jawaban Di bawah Setuju Sama Pendapat saya Terus Datangnya Pelatih baru David Singleton David Singleton Ke BPJ Itu Banyak yang Pasti yang Banyak yang Dia ubah Tapi secara Garis besar Apa sih Yang dia Sampaiin Sampai BPJ Itu musim ini Ya penampilannya Menurut gue Luar biasa Dia cuman pesen ke kita Tiap Dari pertama kali Dia dateng Sampai Sekarang Itu Buat kita Bersaing Compete Dia selalu ngingetin Kita harus compete Satu sama lain Di latihan Mau di latihan Di pertandingan Mau sama siapapun Di basket Maupun di luar basket Nah itu yang ditanemin Ke kita Jadi Jadi ya Nggak sekedar latihan Doang kita Memang kita Harus bersaing Iya Betul Betul Apalagi di Di posisi Posisi lu tuh lumayan pernah Di PPJ Posisi lu ya Posisi lu Yang semua kan tuh Lumayan ya Tambah Mas Febri Utomo Mas Febri Utomo Gimana di sana Apakah dia masih sering Galak Dia bagus Ngebimbing kita Junior-junior Wah keren banget Mas Febri Perannya Perannya sangat vital Di Bimak Pekasih Beneran Iya Karena Karena nih Strength-strengthnya BPC Menurut gue ya Menurut gue pribadi Mereka punya pemain muda Sama pemain senior Kalau pemain muda Berarti Mau pemain apa ya Cocok ya Pemain muda Pemain muda Pemain muda Jamannya dodo Jamannya dodo Jamannya ini Jadi yang junior ada Yang gold edge ada Sama yang senior banget ada Ya kan Jadi itu lu Kebantu banget tuh Di tiga faktor itu Menurut gue Ditambah pelatih lu Juga Ya dari Amerika Pasti knowledge-nya lebih banyak Dari Dari pemain-pemain kita Kita banyak banget Diturunin Film-film baru Menurut gue itu Jadi strength lu Dan musim ini Gokil sih Menurut gue Terus Semoga kita bisa Memberikan yang terbaik Buat kau tajuk Sangat-sangat Gue biasa Memberikan yang terbaik Tapi Ada gangguan Halo Dit Sorry-sari Ada gangguan Jogja Jogja gimana sih Jogja gimana sih Apa aja Enaknya sih main di Jogja Apanya gimana Enak gak main di Jogja Lu jangan mancing-mancing gue Ntar gue pancing Diam loh Iya oke 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 So far sih Gue betah sih Enak main di Jogja Enak ya Lingkungan Lingkungan ya enak Terus Kalau kita ngomongin Buat biaya hidup juga Terbilang Murah ya Kalau di Jogja Betul-betul Iya Oke lah Kalau di Jakarta kan Sudah keluar duit Bensin Duit chart time Aduh Itu luar biasa Jangan diterusin Nanti adit keringetan Oke Lagi Lagi Suasan Bokap gue nonton Jangan diterusin Maaf om Om kenal saya Kita sama om Yang beli Simang adit Oke Oke Lagi Saat Ramadhan Lagi Saat Ramadhan nih Lu gimana sih Jangan kondisi Tubuh Biar Biar tetep Gimana tuh Gue tiap pagi Habis sahur Masih lari Masih makan Masih lari Masih masih lari Cuman gak sering Tapi seminggu ya Dua tiga kali lah Gue jogging Gak kenceng Cuman Gue Berkeringat aja Tapi itu Biar Biar fresh ya Pagi-pagi Biar fresh Biar enak Biar seger Biar seger Tapi jangan minum lagi Seger sih seger Jangan minum lagi Minum lagi Kalau pagi enggak Ntar Jam 11 Kagak lah Berjadah Nanti Tolong judulnya Adip bakal puasa Oke Dit Sekarang nih Gue lihat ya Lu instastory lu tuh Jogging Sepedaan Terus Apalagi Basketan Capek dah Lihat lu Di instagram dah Nah Lu Punya Berapa banyak Koleksi sepeda Di rumah lu Satu Dua Tiga Empat Bukan punya gue ya Punya Bokap Bukan punya gue Punya gue Ngitungnya susah bener Ngitungnya Ambil empat Satu Dua Tiga Empat Gila Tapi Empat Soalnya bukan punya gue Punya bokap Oh gitu Road bike Atau Sepeda lipat Atau ini Oh iya Lima sama Sepeda lipat Satu Road bike Nya Empat Sepeda Lipat Satu Bukan punya gue Iya Iya Gimana Itu Apa namanya Jadi Lu tuh Kalau misalnya Bosen jogging Naik sepeda Buat jaga Kondisi Kalau 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 gue Nggak di Jakarta Gue Nggak ada temen jogging Jadi Temen-temen gue Di Jogja Di Surabaya Itu semua Bokap gue Juga Sepedaan Semua Jadi Yaudah Kalau gue Di Surabaya Di Jogja Gue Sepedaan Kalau lagi Gue pengen jogging Gue jogging Sendiri Kalau di Jakarta Yang temen-temen Jogging Gue Banyak Juga Di Jakarta Iya Komunitas Jogging Komunitas Pencari Lalah Mantap Banyak Tapi Lu Gue liatin Sangat aktif Mungkin Kalau gue liat Satu-satunya Yang di Instagram Gue Yang gue follow Kayaknya Masih Lu Yang suka Jogging Kemana Ke HI Ke Ini Ke Mana Oke Nah Dit Ini Apa namanya Beralih ke Temen-temen Kalau misalnya Ada pertanyaan IBL fans Kalau ada pertanyaan Langsung Bisa Di kolom komentar Kita bacain Jauh apa Pertanyaan-pertanyaannya Terus Dit Gue Beralih ke Bubble Satu bulan Di Bubble Satu bulan Di Bubble Dengan Segala macam Apa namanya Tekanan Pressure Yang ada Nah Lu pasti Rindu banget Sama keluarga Lu pasti Rindu banget Sama keluarga Nah Gimana sih Cara menghilangkannya Menghilangkan Kerinduan itu Dan Apa Kan Nyokap lu Nyokap-mukap lu Tau kan Kalau misalnya Shoulder lu Lagi sakit Waktu itu Nah Gimana sih Cara lu Hilangin Kerinduan itu Kalau Cara Ngilangin Kerinduan Kan Sekarang Udah Ada Video Call Ya Teknologi Udah Maju Ya Paling Gue Tiap Hari Video Call Si Gue Tiap Hari Video Telepon Video Anak Gue Nyokap Bokap Itu Cuma Cuma Kalo Waktu Seminggu Pertama Belum Belum Berasa Di Bubble Itu Waktu Udah Masuk Minggu Kedua Ketiga Bus Itu Pasti Bosen Udah Gimana Tanding Disini Ter Tanya Tanya Bask Gila Sih Gue Kalo Kemarin Masih Main Tuh Ya Gila Sebulan Sih Gue Gak Tau Ya Kalo Sebulan Tapi Dulu Pernah Kan Jaman 2015 Dulu Kita Pernah Pernah Ada 10 Seri Iya Bener Yang Gak Pulang Gitu Gak Pulang Kita Sempet Satu Bulan Juga Cuman Bedanya Kalo Itu Traveling Kalo Kalo Ini Kan Kita Di Bubble Gitu Kita Gak Bisa Kemana Mana Iya Bener Sih Lagi 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 Yang Gua Liat Bagi Yang Gak Tau Rally Pratama Adalah Salah Satu Pemain Dari BPJ Mungkin Bisa Dicep Saya Namanya Belakangnya Sama Mas Saya Namanya Rally Pratama Senior Senior Tuh Di BPJ Senior Gue Juga Tapi Koplak Ndikit Sebagai Di Tim Tim BPJ Siapa Yang Paling Istilahnya Lu Dekat Secara Ini Anak Pinter Nih Mainnya Segala Macem Cocok Sama Gua Siapa Si Di PPJ Yang Paling Cocok Satu Orang Restu Restu Kenapa 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 Soalnya Menurut Gue Dia Komplit Dengan Tinggi Badan Yang Gitu Dia Kalau Gue Passing Kosong 3 Point Kosong Dia Bisa Nebak Langsung Terus Kalau Gue Penetrasi Dia Cutting Dia Bisa Pakai Triple Lagi Dia Bisa Main Post Juga Jadi Ya Mungkin Restu Si Kalau Menurut Gue Restu Ya Si Restu Mirip Mirip Kayak Famiga Dulu Famiga Mirip Sama Restu Dan Badannya Hampir Sama Defensinya Juga Bagus Terus Dari Junior Junior Yang Menurut Lo Bisa Selain Samuel Devin Yang Masih Bisa Biasa Siapa Ditonton Kalau Misalnya Gue Nonton BPJ Tapi Kemarin Tiffan Lagi Struggling Banyak Game Yang Dia Struggling Soalnya Dia Sempet Sakit Waktu Habis Vaksin Pertama Besoknya Dia Kena Tipes Waktu Di Bubble Makanya Dia Kasian Juga Jadi Fisiknya Terkuras Oke Oke Kasian Ya Bener Kan Tipes Butuh Waktu Seminggu Atau Dua Minggu Buat Recover Tipes Di Bubble Lagi Susah Oke Nah Dit Pertanyaan Terakhir Tapi Belum Selesai Pertanyaan Terakhir Lu kan Selama 9 tahun Ini Udah Berkarir Achievement Apa Yang Belum Lu Dapat Dan Lu Pengen Dapat Prestasi Ini Achievement Ini Juara Langsung Tegas Juara Iyalah Buat Apa Main Basket Yang Pengen Juara Do Orang Berkumpet Ini Pasti Pengen Juara Bener 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 Juara Ya Mudah-mudahan Musim ini BPJ Bisa Juara Budok Amin 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 Oke Oke Segmennya Yang Pertanyaan Sudah Selesai Tepuk tangan dulu Ada iklan Gue kira ada iklan Gak boleh Gak boleh Gue tadi Mau iklan Fuego Eh Sudah Kesebut Duluan Maaf Oke Suka Lupa Dia Salah Aduh Oke Dit Pertanyaan Cepat Disorder Oke Lo harus Jawab Cepat Nanti Abis itu Gue tanyain Alasannya Oke Siap Daniel Wenas Nonton Ada apa Nih Mau Waduh Ditonton Lord Respect Daniel Wenas Temennya Yang Like Oke Oke Pertanyaan Pertama Gue Gue kasih pertanyaan Satu Dua Tiga Ntar Lu Jawab Ntar Gue Pilih Satu Temen Pelit Atau Temen Jorok Satu Dua Pelit Pelit Oke Kenapa Males lah Punya Temen Jorok Lu Gimana Sih Aduh Lu Belum Temen Nama Gue Dit Lo Lo Belum Steam Nomok Gue Berarti Kita Pernah Main Bareng Cuman Kita Gak Sikamar Untungnya Gue Sikamarnya Sama Pras Oh Iya Dia bersih Baru Lu Udah Kelimis Rambutnya Selana Panjang Kemeja Mau Kemana Tuh Adit Nggak butuh Duit Kata Daniel Beneran Gila Galah Orang kerja Butuh Duit Kalau Nggak butuh Duit Di rumah Gue Di rumah Yang kedua Yang kedua Yang kedua Berarti Tadi Lu Milih Temen Pelit Eh Temen Pelit Tapi Temen Pelit Bisa Dia Duitnya Nggak buat Nggak buat Beli Deodoran Bisa Jadi Jorokan Kalau Kayak Gitu Satu Klipnya Gue Kasih Gue Beliin Deodoran Oke 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 Yang kedua Cewek Cewek Rambut Panjang Atau Cewek Rambut Pendek Aduh Satu Dua Rambut Panjang Oh panjang Coba lihat dulu dong Lihat dulu dong It's Iya Ini Iya Oke Kenapa Apa ada Oh nggak Lu aja yang Jelasin Rambut Panjang Kenapa ya Nggak ada Sini Lu juga Pertanyaannya Gue Gue suka Soalnya Emang gue juga suka Cewek Rambut Panjang Seneng Kalau lu Kenapa Kenapa Kalau ada gininya lah Dikit Kalau penjeng Kibasannya Iya Iya Oke Tapi ntar Ini ntar Gue Apa namanya Gue kasih Pertanyaan ini juga Yang ketiga Cewek Karir Atau Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Tapi kalau Tapi kalau dia Pengen berkarir Ya nggak Masalah Gue nggak Maksa Didukung juga Iya Daripada ntar Ditahan-tahan Di rumah Malah nggak Betah kan Oke Karir Passionnya Demi mengejar Passionnya Silahkan Bagus juga Jawabannya Diplomatis Jawaban yang cukup Diplomatis Untuk seorang Traditya Azarian Eh Azarian Traditya Oke Sepatu Atau sendal Sepatu dong Oke Kenapa ya Nggak kotor kaki gue Kalau pakai sepatu Kalau pakai sendal Suka kotor Gue tahu jawabannya Gue tahu jawabannya nih Selain itu Apa Karena Karena Kalau pakai sendal Lo ribet nenteng-nenteng Sepatunya lagi Nggak Stabilah Stabilah Oke 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 Ini Pertanyaan lagi nih Jogging Jangan ditanyain ke gue Jogging atau sepedaan Jogging atau sepedaan Sepedaan sekarang Sepedaan sekarang ya Karena lebih cepat ya Nyampainya ya Iya Lebih Jarak tempuhnya bisa lebih jauh Oke Oke Bagus Latihan Atau pacaran Latihan dong Oke 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 Latihan dong Pacar gue bisa Tapi kalau Weekend Weekend yang kita menengin pacaran Weekend yang ini pacaran Setiap hari juga ya enggak sih ya ya udah sama ini ini pacaran sama-sama enaknya sama-sama enak ya sih bahaya abis latihan pacaran oke Pras Tawa atau Nuka Pras Tawa Oke lu ada ada masalah apa namun si Nuka emang Oh enggak Pras Tawa itu gue jadiin ini gue soalnya wah gue role model harus bisa kayak kayak Pras gitu ya role model gua di Indonesia menurut gua belum ada siang sejago dia gua kadang-kadang ras traktifin gua kuping gua kalau dulu ngomong kayak gitu suka sakit kenapa Nuka kenapa lupa milih Pras Tawa lebih milih Pras Tawa sama Nuka kenapa Nuka bagus Nuka nukup jago banget ya semua juga enggak 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 gue yang bikin ya narasinya oke oke ngomongin merek Adidas apa-apa apa Oke sekarang ngomongin merek itu udah udah nggak penting itu udah masa lalu itu udah masa lalu udah nggak perlu diobrolin lagi sekarang adidas atau Nike adidas apa Nike 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 aduh yoi naiki 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 trennya kenapa-kenapa lu milih kaki gua kalau pakai adidas nggak nggak cocok ininya model kaki gua lebar soalnya jadi kayak gimana bener-bener 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 sih suka sakit aku gua juga nggak begitu cocok sama sama sepatu adidas juga gua nggak begitu cocok jadi tapaknya tuh nggak lebar ya dia buat orang yang ramping tuh kakinya iya bener-bener kayak Raditya Yunus tuh harus rambing-rambing kakinya tuh dia oke kopi atau teh teh gue nggak ngopi oke bener-bener oke dua terakhir ya bau kaki atau bau mulut waduh bau-bau kaki deh yang terakhir Jogja atau Surabaya 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 oke kenapa tuh bisa dijelaskan Surabaya enggak lah kan kotak lahiran kan kotak lahiran gua Surabaya terus bokap gua keluarga gua juga di Surabaya masih di Surabaya jadi ya pastikan gua kapanpun pasti balik ke Surabaya lah pasti ke nyokap ke bokap gua oke tapi nanti suatu saat jika ada tim dari Surabaya yang menginginkan lu mau atau nggak kalau sekarang gua masih komit sama Bimo Perkasa kalau sekarang gua masih komit sama Bimo Perkasa Pantra berapa tahun sih tiga tahun gue lumayan lah lumayan ya tiga tahun tahun terakhir udah tiga tahun tuh lumayan lah nilainya lumayan lah nilainya oke nih kita ternyata udah apa namanya udah 50 menit nih ngobrol nih nah gua pengen nanya gua pengen liatin apa komentar eh komen-komen dari temen-temen sense ideal kalau ada pertanyaan bisa tanya langsung jadi nanti biar jawabannya dijawab langsung sama Azarian Praditya oke bentar tadi cedera masalah cedera udah ya dit ya udah 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 dijelasin masih dalam pemulihan doain aja biar bisa main playoff lu ada berapa bersaudara dit? nih adek ini bonbon gua berdua gua punya adek cewek tadi ada yang nanya sama gua soalnya berapa bersaudara gua tau ya dua bersaudara karena gua sama adek tuh gini bener nih gila terus nah ini bonbon lagi nih awal basket dari SMP apa SMA? awal basket gua SMP kelas 3 oh hitungannya hitungannya gak dari kecil ya di TNBD? enggak gua SMP kelas 3 baru 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 main basket wih bokeh telat sih hampir ya 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 sama lah hampir sama kayak gua terus bang Ade lu kan udah gede di yang ditemu Darso Mas Darso lu lagi nonton damdut itu kan? iya kurang ngajar lu dit lu lu buka-buka kartu gua gua buka kartu lu disini gimana? oke 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 ini banyak banget sih dari kemarin nih bang Ade comeback dong aduh terus iya dong di comeback dong duh kayaknya cape dit latihan tiap hari dit bang tadi lu tingginya berapa dit? tadi gua baca ini disini bener bener gak? berapa? 181 ya? 181 iya gak? disini oh iya bener 181 bener iya 181 terus oh iya lu pernah ikut timnas pelajar gak nih? timnas pelajar itu AUG itu ya? oh berarti AUG ya? AUG pernah kan sama lu dua kali? untung ada lu juara ya gak suruh domongin lah oke ntar dulu bang Adit naik tes lah ya bisa nyetir sendiri mobilnya hahaha hahahahah enggak mobilnya berhenti lucu lucu di pertanyaannya nih kadang-kadang ada lagi gak nih pertanyaannya ntar dulu gua liat-liat dulu eh lo berarti sempet plan based ya? sempet plan based banget ya? dulu ya? sempet sempet sekitar 3 bulan lah 3 bulanan gua perih nge-sih perut dit? lembes dit? enggak sih kalau gue enggak ya? enggak oke 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 pada, oh iya, pola latihan gym lu gimana dit? pola latihan gym latihan gym hampir tiap hari kalau gue latihan hampir tiap hari ya? hampir tiap hari tapi yang berat-berat gitu di rumah ada gym sendiri di rumah ada barbel gitu-gitu doang enggak lengkap juga ini ada si Daniel Wenas nih jadi menantu penyanyi atau pengusaha katanya gue cuman, gue cuman nininin doang dit ya gue cuman nininin doang cuman jawab, apa namanya bacain doang adi Pratama sama Rally Pratama kata si Daniel Rally Pratama dong Rally Pratama ya? oh gitu, jadi lo sama gue? oke, enggak apa-apa Rally Pratama dong playoff playoff akan disenggalkan di Bogor lagi kah? enggak ya? di Jakarta? enggak kok, kemarin kabar terakhir di Mahakas di situ, di lapangannya SM itu buat temen-temen yang pengen tahu info tentang IBL langsung aja ketik www.iblindonesia.com www.iblindonesia.com di situ banyak info-info jadi kalian bisa langsung kalau misalnya mau apa namanya mau tahu info terkini tentang IBL atau tentang pemain-pemainnya bisa langsung di lihat di website-nya sama di follow Instagram-nya nih IBL Indonesia gila gue udah-udah ini belum udah oke bener belum sih, Dit? gue, Dit? udah, udah lo punya acara sendiri lah oke peluang BPJ di playoff menurut Kak Adit? peluang BPJ sangat terbuka untuk juara oh gitu oke sangat terbuka karena sekarang udah sangat udah ini banget ya udah istilahnya semua tim saling bisa mengalahkan jadi musim ini sebenernya seru seru banget oke nah terakhir Mbak Tiwi atau Ko Arlan Mbak Tiwi Mbak Tiwi jawaban yang sangat jawaban yang keluar nih kita untuk penutup kita undang Daniel Timoti Wenas untuk bergabung di Instagram program kita punya waktu 5 menit Daniel tolong di approve kita mau ngobrolin tentang ini jadi sudah ini ya udah selesai ya ininya Dit? kita tanya jawabnya dan lain-lain tepukakan dulu dong buat ideal yang ada disini apaan sih? gue sebelah sama Adit gue sebelah sama Adit ah agak beda beda joknya Nel Nel ada hal yang mau disampaikan ke Azarian Praditya biar dia semangat di IBL di playoff ntar oh kalau gue pengennya Adit supaya cepat sembuh Adit bisa main lagi kayak di bubble kemarin itu Adit yang gak pernah gue lihat iya gak Day? lo pernah gak lihat Adit kayak gitu gak pernah karena sekarang udah ada ini udah ada tabungan kayak gitu jadi iya bener jadi takut kamu main jelek besok tidak makan aduh pusing ya thank you udah bergabung di live IDL thank you Nel buat adit sukses semoga cepat sembuh cederannya oke cepuk tangan dulu dong cepuk tangan dulu oke yaudah adit aditnya ini lagi nge-lag lagi yaudah Nel bye yaudah bye awet-awet sama menggelis oke yaudah guys karena aditnya juga lagi heng dan emang waktu kita sudah menunjukkan pukul 5 kurang 4 jadi terima kasih yang sudah bergabung di IDL Talk hari ini keren banget pokoknya seru banget jadi tungguin terus setiap Sabtu jam 4 sore bakal ada gue sama tamu-tamu gue yang bakal gue interview dan nanti kalian juga bakal kayaknya nih penting nih nanti buat insight buat IDL juga jadi nanti bisa juga ngobrol sama fans-fans IDL juga jadi gak cuman sebagai narasumber dan moderator aja tapi ada fans dari IDL keren oke thank you mas Dito maaf ya ini udah ini udah jam 5 sore waktunya saya nyari takjil thank you buat kalian semua dadah semuanya terima kasih terima kasih